Intro Penyaluran bantuan sosial tunai sembako kepada 5 distrik di Kabupaten Nabiure antara lain distrik Dipa, distrik Menow, distrik Siriwo, distrik Wapoga, dan distrik Yaro. Berlangsung diolah kantor dina sosial selasa 4 April 2023. Dihadiri Wakil Bupati Nabiure, Asisten 3 SEDDA, Kepala Dina Sosial, Perwakilan TNI Polri, Sekretaris Dina Sosial, Perwakilan Kantor Pos, dan kelima Kepala Distrik. Penyerahan bantuan sosial tunai sembako melalui PT POS yang dipercaya mengemban amanah untuk menyeluruhkan bantuan yang diterima oleh 2.176 keluarga yang berada di 5 distrik tersebut. Dengan total dana yang disiapkan pemerintah sebesar 1.305.600.000 rupiah pada periode pertama di tahun 2023. Dalam arahannya, Wakil Bupati Nabiure Ismail Jamaluddin mengatakan, warga Nabiure terutama yang berada di distrik sangat membutuhkan bantuan ini. Karena bantuan tersebut merupakan program langsung dari pemerintah, sehingga sudah seharusnya tepat sasaran. Saya mengajak bahwa ibu semua untuk tanggung perupaya menadakan kunjiran untuk kerajaan kemarin mahu kuasa, karena kita dapat melaksanakan kegiatan penyeluruhan sembako perode alam Januari Maret, karena atas depan ahmatnya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan kemampuan. Untuk distrik izin, saya ingin absen dulu dari distrik BIPA, ada. Terima kasih, Pak Distrik. Bistrik Meno, terima kasih, Pak Distrik. Si Rimu, terima kasih, Pak Distrik. Bapak Oga, terima kasih. Bistrik Yao, terima kasih, Pak Distrik. Baik. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita melaksanakan penyeluruhan program sembako peredah awal ini, peredah pertama, arti 2023 secara 20. Artinya, ini dilakukan di sana tempat oleh lima distrik. Kepada PT. Post Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan ini, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Post Indonesia, sehingga kegiatan ini kami harapkan berkebutuh tersalurkan kepada kelompok pandemi kompah. Saya berharap ke depannya, ini dapat dilaksanakan, disalurkan masuk ke distrik masing-masing. Tidak lagi secara politik seperti ini, agar seluruh masyarakat mengetahui dan ada transparansi. Kita sesungguhnya adalah baik, agar betul-betul program komentrian, sosial ini, sampai ke tempat sasaran. Kami juga pemerintah daerah, banyak peluang-peluang dari masyarakat, sehingga ke depannya kita mengharapkan agar PT. Post Indonesia dapat menyebutkan masuk ke distrik masing-masing. Diharapkan dengan bantuan sosial tunai sembako tersebut, dapat bermanfaat bagi seluruh keluarga yang menerima. Sekian laporan Nansa Humas, Nabi Reng.